Nah guys, ini dia hasil tadi yang kita bikin Semuanya jadi 46 piece Nah guys, hari ini kita mau bikin mochi lagi Ini bahan-bahan yang dibutuhkan ya Seperti biasa, saya bikinnya lumayan banyak Satu bungkus tepung beras ketan Saya pakai yang merek Rosebrand yang 500 gram Kemudian di sini ada garam Setengah sendok teh Ada gula pasir 100 gram Ada air 750 milik Jadi kalau misalkan tepung berasnya 500 Airnya 1,5 kali 750 Kalau tepung berasnya 200 Berarti airnya cukup 300 saja ya Nah untuk isiannya kita tetap pakai coklat filling Karena banyak yang request Banyak yang suka coklat filling Jadi ini saya tetap pakai yang merek Tulip Kalian bisa beli online gampang sekali Dan juga murah dan rasanya enak Nah ini tetap saya pakai tepung maizena Untuk bahan taburannya Supaya nanti dia nggak lengket gitu Itu-itu saja Barangnya sama Itu kukusannya saya lagi panasin Untuk kita siap-siap Karena nanti adonannya ini Akan kita tuang ke sini Kita aduk rata Kemudian kita kukus Nah hari ini kebetulan saya akan bikin Tiga warna Jadi mochinya yang berwarna-warni ya Oh iya guys ada yang lupa satu Vanilla Vanilla cair Saya pakai vanilla cair Kalian bisa nanti pakai Vanilla bubuk juga boleh ya Kalau saya pakai vanilla cair Oke guys itu aja bahan-bahannya Sederhana dan simple Yuk kita mulai Kita tuang tepung beras ketan Kedalam wadah Wadahnya yang tahan-tanas ya guys Karena akan kita kukus nantinya Kita tuang airnya Tuang aja semua Nggak apa-apa Nanti kita aduk-aduk Sampai rata Jangan sampai ada yang bergumpal ya Boleh kita masukkan sekalian Gulanya Garamnya Adukkan rata Vanillinya juga Kita kasus Setengah sendok makan aja Eh setengah sendok teh Kita aduk sampai rata ya guys Oke Karena hari ini kita mau bikin Tiga warna Jadi adonannya Kita taruh di Tiga tempat ya guys Ini adonan yang udah Udah dicampur rata nih guys Udah diaduk-aduk sampai rata Jadi udah nggak ada lagi yang menggumpal ya Kita bagi rata Tiga bagian Kita akan kasih tiga warna Yaitu pink Nggak usah banyak-banyak Cukup dua tetes Kita coba dulu Kita aduk Kalau kurang Baru kita tambahin lagi ya Ini warnanya udah keluar semua Kayak ini yang pink Kemudian kita akan kasih yang hijau Makin warna-warni ya guys Biar Cakep Ini yang biru Oke Pewarnanya Pewarna makanan yang aman Untuk dimakan Dikonsumsi ya guys Oke itu aja Kita angkat sendoknya Kita kukus Nah ini guys Kita kukus ya Selama 20 sampai 25 menit Nah ini guys Yang udah mateng Ternyata Kita kukusnya harus 30 menit ya Nah ini Mochinya Harus kita aduk-aduk terus Kurang lebih 100 kali ngaduk Biar dia Mengkilap Kenyal Jadi dia Nggak putus gitu Pokoknya Jadi cuwi deh Kalau dimakannya nanti Yuk kita mulai ngaduk-ngaduk ya guys Nanti saya kasih lihat Gimana hasilnya Nah inilah guys Yang udah Di aduk-aduk Ini udah Kalis Adonannya Tuh Yang angkatnya juga dia Nggak putus Nah Kayak gini guys Tuh Ya Oke Kita lanjut nih Masih ada satu lagi yang belum Oke guys Hari ini Saya mau bikin yang lebih kecil Kemarin kan kita bikin tuh Setengah kilo Jadinya 36 potong Hari ini Saya mau bikin yang Jadinya tuh Sekitar 50-an potong ya Jadi lebih kecil Ini Angat-angat Panas-panas Harus langsung Kita bikin Supaya Dia lebih mudah Dibentuk Ini Tepung Maisena ya guys Yang tadi kita udah siapin Sebelumnya Nah caranya Gampang Ini Coklat fillingnya Dibolongin aja Ujungnya Isinya boleh lebih banyak lagi Agak sedikit panas nih guys Maklum baru matem Tapi Ya harus Seperti ini Ini Saya akan tempatkan di Tempat Karena ini nanti Ada pesanan orang Jadi ada yang isi 8 Ada yang isi 16 Saya bikin sampelnya Tiga ya Nanti Kita akan Terusin Semuanya Gampang kok Ini karena Dia masih panas Nanti Coklatnya Akan lumer Begini aja Terus Sampai selesai Jangan lupa Tetap Kita harus Taruh disini Biar dia Tidak lengket Oke guys Nanti kita Terusin ya Saya akan Selesaikan Semuanya Tiga warna Ini Nah guys Ini dia Hasil Tadi Yang kita Bikin Semuanya Jadi 46 Terus